Intro Oke halo sahabat semua para pecinta Sinetron Love Story The Series Dimanapun anda berada Mudah-mudahan kalian sehat selalu Serta dimudahkan dalam mencari deskripsinya Oke guys balik lagi Di ulasan alur cerita Sinetron Love Story The Series Yang tentunya kali ini semakin seru Dan semakin menegangkan lagi Untuk kita saksikan Terjadi lagi pertikaian Di antara Emily begitu juga dengan Maudie dimana yang sudah kita Ketahui bahwasannya Maudie pun yang sangat Begitu keras kepala ketika Omarisma pun di episode sebelumnya Telah menyuruh kepada Maudie agar Supaya mencari tahu tentang keberadaan Arga Dana dan bahkan Omar sendiri disini menyuruh Maudie Agar supaya menyuruh Ken Mencari tahu tentang keberadaan Arga Dana Karena Omarisma disini berpikir Masih ada titik terang Dimana Arga Dana pun masih ditemukan Dengan keadaan hidup Namun Maudie disini sangat Bertindak tegas dimana Maudie pun Pergi ke dalam sebuah hutan Dimana disini Maudie pun sempat mendapatkan Sepatu milik Arga Dana Yang di kemungkinan besar Disini Maudie pun sudah memastikan Bahwasannya Arga Dana Telah dimakan oleh hewan buas Dan tentu hal ini Membuat Omarisma pun sangat terpukul Sekali sehingga Omarisma pun Disitu terjatuh bingsan Karena disini Maudie sendiri telah mengabarkan Bahwasannya Arga Dana pun telah Tiada Dan Omarisma yang sangat begitu berharap Arga Dana bisa pulang Dan kembali dengan keadaan selama Tentu harapan dari Omarisma pun Sangatlah sia-sia Karena mungkin dengan taktik seperti ini Arga Dana pun akan mencari tahu Tetik kebohongan dari Arman Agar supaya Omar bersama Emily pun akan sangat menyesal Dengan kebohongan Arman selama ini Terhadap dirinya Dan tentu dengan kebohongan ini Emily pun akan mendapatkan karma Atas perbatan dan perlakuannya Terhadap Ken yang selalu Menyalahkan Ken pada saat itu Karena di satu sisi Ketika di sebuah rumah sakit pun Disini Emily pun sangat begitu kesal Dan marah besar Apabila terjadi apa-apa Dengan Omarisma tentu Disini Emily pun tidak akan Pernah memaafkan Ken Namun disini Maudie pun Yang sangat begitu bersedih Kita pun semua merasa Kasian dimana Maudie disini Selalu terpojokkan akibat ulah suaminya Dan memang Maudie juga sedang berpikir Bahwa sesanya ini adalah Sebuah takdir dan musibah Bukan rencana dan ingin Ken untuk bisa membunuh Arga Dana Namun disini Arman pun Yang sangat mengomporkan Emily Bahwa sesanya ini adalah Susunan rencana dari Ken Untuk supaya bisa Menewaskan Arga Dana Lantas seperti apakah Alur ceritanya Dan namun sebelum lanjut Juga ke pembahasannya Bagi kalian yang baru saja Bergabung dan menemukan Channel ini Alangkah baiknya Waktu channel ini Dengan cara tekan tombol Subscribe Dan hidupkan juga Tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan Info-info menarik Seputar Cinetron Love Story The Series Yang tayang setiap harinya Di layar Telepisi Kesan kalian Dan namun sebelumnya Juga mari kita Mendoakan kepada Seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu Serta doakan Love Story kedepannya Semakin menarik lagi Agar supaya Bisa bersaing Di rating teratas Dan namun sebelumnya Disini saya akan Mengabsin dari Kota mana saja Para penggemar Para pecinta Dan para fans Setia Love Story The Series Silahkan tulis Nama daerah kalian Di kolom komentar Agar kita selaku Para pecinta Dan para fans Setia Giorgino Abraham Dan Yasmin Epper Agar supaya Diberikan kesehatan Dan mudah-mudahan Episodenya juga Bisa diperpanjang Dan tentu Akan menghibur Kita semua di rumah Dan tentu Kita doakan saja Agar supaya Cinetron ini Tidak berbelit-belit Dengan alur Dan kisah cintanya Terutama disini Arman pun Kita harus Mendoakan agar Supaya Arman pun Bisa terbongkar Seperti yang sudah Kita ketahui Bahwa disini Gobang bersama Andi pun ingin Membalaskan dendamnya Atas perlakuan Atante Dinda Yang selama ini Telah menewaskan Vanessa Dan tentu hal ini Membuat Andi pun disini Sangat begitu kesal Dengan perlakuan Tante Dinda Dimana pada saat itu Tante Dinda pun Terjebak Ketika Si pacarnya Si Pina ini Memang sengaja Untuk memancing Tante Dinda Agar supaya Mendatangi kafe Dimana pertemuan Antara Fina Bersama Wilantara Namun pada saat itu Ketika Tante Dinda pun Ingin melabrak Disitu datanglah Raisa bersama Rama Yang mungkin Mereka sempat Mendinginkan suasana Namun karena mungkin Tante Dinda sudah Merasa kesal dan emosi Dan ia pun Merasa sakit hati Dan terutama Hatinya pun Sangat begitu Hancur Disini Tante Dinda pun Mengajak Raisa dan Rama Untuk langsung Melabrak Wanita tersebut Dan pada saat itu Ketika wanita tersebut Dilabrak disini Wanita tersebut Sempat saja Melakukan perlawanan Guys Dimana Tante Dinda Sempat ditonjok Si babengusnya itu Agar supaya Tidak bisa Cerewet lagi Namun kejadian itu Memang disaksikan langsung Oleh Anita Bersama kawan-kawan Sosial medianya Dimana Anita pun Sempat merekam Kejadian tersebut Yang pada akhirnya Anita pun Sempat menghampiri Dan mendatangi Tante Dinda Dan terjadilah Kucing-kucingan Di antara Kedua oncom-oncoman ini Dimana pada saat itu Anita pun Yang memang Tidak lurus Dengan berjalannya Sehingga Anita pun Disitu Ngegeblok Jatuh Dan pada akhirnya Disitu Tante Dinda pun Sempat Smackdown Si Anita Ketika Anita pun Terjatuh Dan ampun Nampaknya disitu Karena banyak orang Disini Rama pun Sempat saja Memisahkan Di antara Tante Dinda Bersama Anita Yang ingin Merebut HV dan ponselnya Tersebut Agar supaya Tante Dinda pun Disini Tidak dipermalukan Di semua Sosial medianya Dan di adegan Lain Nampaknya Disini Pada saat itu Ketika Mahondi Berusaha Mencoba Untuk Membawa Omar Isma Ke sebuah Rumah sakit Karena Omar Isma Disini Sangat begitu Terkejut Ketika mendengar Bahwasannya Arga Dana Telah Tiada Dan tentu Omar Isma Disini Dikabarkan Langsung Saja Pingsan Dan tentu Membuat Semua Semakin Panik Dan Khawatir Namun Kali ini Arman pun Memang Sengaja Dengan Rasa Jahatnya Dan Kelakuan Pertikaian Kelicikannya Tersebut Disini Arman pun Sempat Saja Membuat Suasana Semakin Panas Terutama Emily Yang Sudah Percaya 100 Ribu Persen Terhadap Arman Ini Percayanya Dimana Emily pun Disini Selalu Menyalahkan Ken Dan Memojokkan Maudi Begitu Juga Dengan Ken Dimana Emily Sendiri Disini Meminta Kepada Maudi Agar Supaya Berpisah Dengan Menewaskan Argadana Dan Membuat Semua Keluarga Argadana Semakin Hancur Dan Banyak Kali Ini Maudi Berusaha Mencoba Untuk Menegaskan Kepada Tante Emily Bahwasanya Ini Semua Bukan Ulah Dari Ken Karena Memang Semua Ini Takdir Dan Musibah Yang Harus Dihadapi Oleh Kita Semua Disini Emily Sangat Begitu Emosi Dan Kesal Sehingga Emily Pun Disini Memarahi Si Maudi Akibat Ulah Si Ken Yang Selalu Membuat Argadana Semakin Menderita Padahal Maudi Disini Sendiri Ingin Menegaskan Kepada Si Babengus Arman Dimana Arman Pun Sempat Mengungkapkan Kalau Ini Adalah Siasat Dan Rencana Dari Si Ken Agar Supaya Argadana Pun Bisa Tewas Diterkam Oleh Hewan Buas Dan Sebenernya Kita Bakal Bikin Penasaran Lagi Dengan Keberadaan Argadana Ya Guys Karena Disini Ken Pun Masih Saja Merahasiakan Dan Mungkin Argadana Pun Sempat Saja Ditolong Oleh Warga Dan Pada Akhirnya Argadana Tune Bisa Kembali Suting Untuk Bisa Membebaskan Si Arman Ini Dan Bisa Menjemloskan Arman Kedalam Sebuah Penjara Karena Memang Disini Ada Sangkut Pautnya Arman Yang Selalu Merajalela Dan Bisa Menyekap Argadana Pada Saat Itu Dan Tentu Hal Ini Membuat Kita Semua Bakali Bikin Penasaran Lagi Dengan Kisah Alur Ceritanya Lata Seperti Apakah Ceritanya Dan Kita Tunggu Saja Kelanjutan Ceritanya Nanti Sore Terima Kasih Bagi Kalian Yang Sudah Menonton Video Ini Dan Bagi Kalian Yang Baru Saja Bergabung Dan Menemukan Channel Ini Silahkan Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Saya Pamin Tundur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh